Pemohon Ganjar Pranowo Dalam keterangannya, mantan anggota KPU, I Gusti Putu Arta, menyoroti soal KPU yang tak mengeluarkan petunjuk teknis, menyusul perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan capres-cawapres. Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan hari ini dengan agenda pembuktian dari pihak termohon dan pihak bawah. Tim TV One mengabarkan. Mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Ya, walaupun masih terus berjalan, sidang PHPU di MK, nampaknya di sini sudah ramai ya pagi hari ini. Belum dikenalin gitu, udah pada hari, udah heboh. Nampaknya udah saling berdebat nih, udah lah langsung saja kita kenalin pagi hari ini. Sudah ada Mas Zuhat Aji Firman Toro, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional, amin. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Ruhut Sitompul, Juru Bicara TPN Gajar Mahfud. Selamat pagi Bang Ruhut. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, Tim Hukum TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Martin. Selamat pagi. Baik dari ahli psikologis, kemudian filsafat, dan lain-lain. Tapi dari kubu 02 kemarin komentarnya langsung ini kebanyakan asumsi, kebanyakan omon-omon. Kayaknya nggak ada relevansinya kemarin saksi dan ahli yang dihadirkan dari 03 di MK. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan aku? Ya. Sakitnya tak seberapa, tapi malunya ini. Kenapa malu Bang? Nggak malu. Kenapa? Jangan ajar ikan berenang. Jangan biasakan. Hakim MK yang mulia itu sangat arif dan bijaksana. Lihat apa yang dikritisi. Jadi bagaimana jawaban kamu? Weh, jawaban kamu. Bagaimana? Putuskan. Hakim bilang, yang memutuskan kami. Karena kami makamah konstitusi. Itulah. Ya apa artinya? Kalau aku lihat, ya. Kadang-kadang orang kalau kaca, nggak mengaca. Dia nggak tahu dia yang omon-omon. Orang lain dia bilang omon-omon. Sampai ketua MK juga bilang, jangan omon-omon. Tapi kenapa alasan dari 03 sendiri menghadirkan? Ada Romo di situ. Kemudian filsuf. Kemudian juga ahli psikologi. Yang membahas mengenai etika moral bangsa di sidang MK. Apa landasannya sebenarnya? MK lahir di era ketua umum kami. Kami tegak lurus, Ibu Megawati Soekarno Putri. MK itu makamah konstitusi. Jadi luas. Bukan makamah kalkulator. Apalagi makamah keluarga. Bukan. Ya. Jadi dari pandang semua dilihat. Ya. Karena itu ini kita judul raja. Emangnya kita mau menjegel Pak Prabowo? Nggak kok. Ya. Ini tapi ada anggapan begitu. Emangnya kita mau menjatuhkan Pak Jokowi? Nggak juga. Tapi ini kok langsung kebakaran jenggot, ketangkutan. Kita hanya mau cerita. Bagaimana awalnya persiapan pilpres. Pilpresnya. Dan setelah pilpresnya. Itu kita berkaitan dengan berbicara demokrasi di kedepankan. Yang kita cari apa? Jadi yakin kemarin saksi dan ahli yang dihadirkan bisa meyakinkan hakim MK? Lihatlah kemarin. Ketua MK jangankan hakimnya. Ketua MK aja yakin kok. Bang Martin. Beberapa saksi yang dihadirkan kemarin dari Rol3. Masih relevan nggak kok kata Bang Martin? Lo bisa jawab itu sejak dulu. Opung kita ini. Oke. Boleh Bang. Jadi bilang tidak mau menjegal Pak Prabowo. Tidak mau menjegal Gibran. Tidak mau menjegal. Eh Gibran saya nggak ngomong. Pak Jokowi. Pak Jokowi ini lah. Masih muda sudah nambah-nambah cerita. Jangan. Jangan kau biasakan menambah-menambah. Mengarang cerita. Pak Prabowo. Oke punya. Tidak mau menjegal. Pak Jokowi. Enggak dong. Tapi kita ingin bercerita. Eh ini pesta demokrasi. Oke. Boleh saya lanjut? Halalah. Jangan main curang. Oke Pak Prabowo. Oke. Oke. Jadi ya jangan ngara-ngara cerita. Tidak mau menjegal Pak Jokowi. Tidak mau menjegal Pak Prabowo. Iya. Tapi yang mau dijegal sama PDI dan koalisi ini adalah 58% lebih suara rakyat. Bayangin diknollin suaranya. Ini konstituen kami ngamuk semua. Eh coba ngamuk. Buktinya gak ngamuk. Bang. Bang. Kami ini dianggap tuyul. Kami dianggap jik. Atau kami dianggap puntilanak. Masa suara kami di TPS bersama keluarga. Itu katanya dianggap tidak ada. Karena pencaharaan kan tidak ada dianggapnya seperti itu. Iya. Itu kan soal persentukan suara rakyat. Itu kan berarti kan prejudice. Itu kan tafsir mereka boleh. Betul asumsinya ya. Belum pernah ada gugatan di makamah konstitusi. Atau permohonan yang semodel seperti ini. Jadi ternyata pasangan 03 ini bukan hanya suka menilai di debat capres. Ternyata rakyat pun dinilai. Makanya inilah hukuman buat kalian. Rakyat bukan dinilai. Rakyat sekarang semua sudah sadar. Itu hukuman buat kalian. Sekarang kalau pemilihan lagi. Tapi sayang. Saya hormati ketua tim penasihat kami. Bang Todung Mulia Lubis dan kawan-kawan. Mantap mereka. Apa yang sudah terjadi. Mereka minta ulang. Tapi Prabowo Gibran. Oke. Baru utah. Prabowo Gibran. Gimana bang? Fox Populi, Fox Day. Suara rakyat, suara Tuhan. Nah. Burisma sendiri mengatakan bahwa 2023 pun Bansos itu dibagikan di bulan Januari. Dan kalau masalah Bansos, kembali lagi ya, saya disclaimer. Saya bukan perwakilan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini dari dia jadi gubernur, ini kan kadernya PD Perjuangan juga. Ya, kadernya PD Perjuangan juga. Ya, kadernya PD Perjuangan juga. Ya, kadernya PD Perjuangan juga. Masuk goro-goro. Masuk goro-goro. Kadernya PD Perjuangan. Bagi-bagi sebakong. Ya, kadernya PD Perjuangan. Lalu ada momentum di mana terjadi COVID-19 yang mengharuskan negara itu memberikan kontribusi nyata kepada rakyat. Betul. Lalu ada Badai El Nino. Yang namanya Bansos itu sudah dianggarkan, ada undang-undangnya, ada aturan pelaksanaannya, dilakukan oleh Pak Jokowi, salahnya gimana? Tapi kemarin... Kecuali kalau misalkan Pak Jokowi tidak pernah belusukan, tidak pernah merakyat, tiba-tiba bagi-bagi Bansos itu baru jadi pertanyaan. Berarti Andai memang benar-benar tetap strikt dengan tidak ada politisasi Bansos. Tapi kemarin saksi dan juga ahli yang dihadirkan cukup faktual nggak di pokok permasalahan yang mereka ajukan? Jadi kan begini, ini kan sekarang beban pembuktian ada pada pemohon ya, aktori inkubit probasio. Kalau di pidananya aktori inkubit onus probandi. Nah kalau kita ya santai-santai aja, karena kenapa beban pembuktian ada pada mereka? Yang kami amati memang ya, mohon maaf sekali kalau misalkan dia bilang tadi untuk menghibur diri, segala macam. Kita lihat sih enggak, karena begini, kan sedikitnya untuk membatalkan Pilpres ini dan melanjutkan putaran kedua, berarti kan harus ada 9% suara yang dihilangkan dari pasangan 02. Nah dari saksi yang kemarin dihadirkan 01, dari saksi yang dihadirkan oleh permohon 02 atau paslo nomor 3, itu tidak ada kami lihat setidaknya bisa menghasilkan 9% suara. Nah oke kalau mereka bilang kualitatif, itu kan tafsir lagi. Karena kalau menurut kami, ini jelas aturan ini adalah kuantitatif, jumlah suara. Nah seperti contoh begini, yang mereka persoalkan kan ada salah satu pelaksana jabatan ya. Tahu enggak di Sulawesi Utara, definitif PDI Perjuangan kalah teluk mereka. Di Surabaya kalah teluk mereka. Artinya apa tuh Pak? Di Cirebon kalah teluk mereka. Artinya apa Pak? Di Bandung kalah teluk mereka. Di seluruh wilayah Indonesia kalah teluk mereka, kecuali di Sumatera Barat dan juga Padang. Bahkan di Bali yang selama ini dikatakan kandang banting kalah juga. Terus mau disalahkan PJ. Ini definitif loh. Definitif PDI, Nasdem, PKB mereka di situ kepala daerahnya. Oke oke oke. Saya geser. Terima aja. Ya udah terima aja. Mas Aji, saya geser ke Mas Aji. Soal saksi tadi. Ada 2029 diulang lagi. Saya setuju bahwa diulangnya nanti 2029. Pak Mas tidak yakin bahwa saksi dan ahli yang dihadirkan 1 dan 3 juga bisa mengurangkan 9% itu. Karena kan perbedaan paradigma nih pandangannya. Kalau dibilang tafsir sebenarnya enggak soal kualitatif dan kuantitatif. Kita punya banyak jurisprudensi terkait Mahkamah Konstitusi yang mengadili soal perselusian hasil yang sifatnya kualitatif. Saya izin berbeda pendapat soal ini. Sebab kita bisa melihat berbagai kasus misalkan di Yalimu. Saya ikuti berkali-kali soal Yalimu, soal di salah satu kabupaten di NTT dan seterusnya. Banyak kita bisa peroleh pembelajaran dari berbagai perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Yang itu menunjukkan Mahkamah Konstitusi itu juga menangani perkara sifatnya kualitatif. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses persidangan di MK hari ini. Nampaknya juga menuju ke arah sana Bang. Kita tidak bisa menafikan bagaimana hari ini Hakim Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk memanggil Menteri yang terkait dengan Bansos. Yang kita dalilkan terkait dengan Bansos. Kalau kita ngomong Bansos berarti kan ngomong kualitatif ini sebenarnya. Bukan ngomong soal hasil Bang. Tanda-tandanya ke sana. Jadi saya kira tidak tepat kalau kemudian dibilang bahwa Mahkamah Konstitusi lalu menafsirkan dengan secara serampangan tentang perselisian hasil ini adalah soal angka. Tidak begitu cara membacanya. Tidak, bukan serampangan norma hukum ini. Iya, norma hukum. Jadi jangan bilang serampangan norma ini. Saya akan tunjukkan ke atas. Ini bukan hanya, ini brutal. Kalau kita baca di pasal 24 itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah perselisian tentang hasil. Perselisian tentang hasil itu kalau kita baca di original intentnya Bang, itu ternyata tidak menyoal soal angka. Tetapi soal semua hal yang meliputi. Prosesnya juga? Iya, termasuk proses. Karena semua yang meliputi hasil itu menjadi bagian dari obonan Mahkamah Konstitusi. Itu kalau kita kembali ke original intentnya. Kalau Bang Martin mengutip soal di undang-undang MK, ya it's okay, silahkan saja secara norma. Tetapi kalau kita sekali lagi kembalikan ke norma dasarnya konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi ini didesain untuk menangani perkara perselisian hasil yang sifatnya bukan hanya kuantitatif. Karena Mas Aji meyakini sudah ada jurisprudensinya, sudah ada beberapa peristiwa yang sebelumnya dikaji gitu ya oleh MK dengan hasil atau dengan landasan kualitatif gitu. Nanti saya ke Bang Martin ya. Sabar dulu ya Bang ya, sempat tenaganya kita break dulu ya. Kita akan kembali saat lagi. Ketokohan itu juga membuat dampak yang lebih signifikan terhadap perilaku memilih. Jadi kita hidup dalam satu iklim yang ditandai dengan personalized politics. Politik itu has become to personalized. Jadi tokoh itu memainkan peran yang penting. Ya tentu dalam beberapa hal tokoh bisa juga dilihat secara negatif ya. Kalau dia memainkan perannya secara negatif. Tapi yang pasti tokoh itu memberikan pengaruh yang sertifikan terhadap voting behavior atau perilaku politik atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Kami sudah melayangkan surat ke MKA ya. Bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan. Plus dari DKPP yang akan dihadirkan. Kami juga akan minta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri ya. Pada sidang berikutnya ya. Kami sudah menulis surat untuk itu. Kenapa Kapolri? Karena nanti akan Anda dengarkan sekalian bahwa cukup banyak hal-hal yang menyakut kepolisian ya. Polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi ya. Dan terlibat dalam ketidak netralan ini dalam kampanye. Jadi kami ingin minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan ya. Dan perintah-perintah yang dilakukan. Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos. Kalau Menteri Sri Mulyani, Ibu Risma ya, Erlangga Harta-Harta, itu kan lebih banyak pada soal bansos tadi. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencitrai demokrasi dan integritas. Ini semakin lucu lagi. Kemarin saya sudah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya, jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog. Dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Maksudnya akal gak sih? Gue pusing dengannya. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Maksudnya psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014-2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari, apa itu, gemoy-gemoynya, jokek-jokeknya. Itu kata psikolog mereka, eh malah psikolognya menguntukkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntukkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, parah-parah banget. Masih pengen menang lagi di NK. Nggak tahu diri apa sih? Oke, omon-omon, omon-omon. Benar-benar parah. Oke, harusnya sih Bang Otman Paris yang ada pagi hari ini ketemu sama Bang Ruth. Mana mau dia ketemu aku. Oke, kita bicara lagi. Itu ada keterangan dari kuasa hukum kemarin ketika sudah menyelesaikan sidang. Saya ke Bang Martin. Bang Martin, satu soal jurisprudensi. Yang kedua, tadi Bang Todung juga kan menyampaikan bahwa rupanya ketokohan itu bisa mempengaruhi perilaku pemilih. Nah mungkin itu yang disoal juga oleh tim 03 gitu. Gimana? Jadi yang pertama mengenai jurisprudensi. Tadi di beberapa daerah ya, terkait pembatalan ataupun diskualifikasi terhadap suatu paslon. Kita harus lihat konteksnya, ya. Tiga paslon yang ada di daerah ini disqualifikasi karena pada saat di awal seleksi administrasi tidak teridentifikasi, ya di dua orang nih, sebagai narapidana atau terpidana. Ya kan kita undang-undang jelas. Kalau pernah dipidana dengan ancaman lima tahun ke atas dan belum melalui masa jeda, itu kan nggak bisa jadi pejabat. Nah akhirnya ketika terekspos dan ketahuan, di diskualifikasi. Kalau ada paslon yang di diskualifikasi, ya berarti kan harus pemilihan ataupun diulang ya. Lalu yang kedua, warga negara asing. Warga negara asingnya kan nggak boleh memimpin kepala daerah di Indonesia. Jadi itu konteksnya. Kalau dalam hal ini kan clear. Gibran itu maju ya, bukan karena dia punya kekuasaan, bukan karena hal-hal yang melawan hukum. Karena norma hukumnya diuji dan dibuat suatu kondisi terbaru bahwa apabila ada seseorang yang 40 tahun ke bawah, namun pernah menjadi kepala daerah, maka bisa menjadi cawapres. Dan itu juga tidak mutlak. Setelah itu kan ada proses yang lain yang harus dilakukan. Apa salah satunya? Mendapatkan izin ataupun mendapatkan rekomendasi dari koalisi parpol. Nah saya mau tanya, bisa nggak nih rekan-rekan yang lain semua 0103 membuktikan adanya praktek nepotisme kolusi di dua hal ini? Kalau nggak ada tiba-tiba dibawa ke MK, ya sorry aja. Ini kan kewenangan absolut. Nggak bisa semua mengadili kewenangan yang sudah diberikan oleh negara ini ke masing-masing stakeholders. Seperti contoh Bawaslu, terkait administrasi dan pidana pemilu. Ya, MK nanti apa hasil? Nah, saya paham bahwa kemarin secara paradigma, secara psikologi ya, hakim MK seakan-akan mengambil diskresi gitu ya. Cuma ingat loh, kalau nanti terkait hal-hal yang sifat administratif ataupun pidana pemilu yang dianggap mau diambil MK, kalau Bawaslu tidak bisa membuktikan, tetap nanti MK juga akan melihat mengenai kualitas dan kuantitas membuktiannya, apakah relevan atau tidak. Jadi bukan berarti diakomodir, sudah pasti itu bakal dikabulkan. Masih jauh. Tapi setidak-tidaknya kan berarti hakim MK itu ingin mendalami proses. Itu aja poinnya. Nah, yang kedua saya ingin tanggapi soal diskualifikasi. Tadi poin yang ditanyakan itu kan soal apakah mungkin diskualifikasi. Ya sangat mungkin, saya jawab dengan contoh-contoh kasus tadi. Tapi kalau masuk ke substansi perkara memang bukan alasan syarat, bukan soal syarat yang kita soal ini. Bahwa syarat itu menjadi catatan dalam dunia akademik oke. Tetapi dalam konteks praktek kan itu sudah final end binding putusan 90. Sehingga ya sudah lah, itu dalam praktek kita anggap sudah sah dan sudah mengikat gitu. Nah, yang kita soalkan soal prosedur. Bagaimana kemudian Pak Gibran ini mendaftar bersama Pak Prabowo itu dengan cara yang keliru gitu. Bagaimana kemudian PKPU harusnya begini. Harusnya putusan MK 90 itu kan ditindaklanjuti dengan perubahan PKPU 19. Tetapi yang terjadi justru KPU hanya mengeluarkan surat edaran. Dan dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen, KPU berarti masih mendasarkan pada PKPU 19. Tetapi di ujung begitu diumumkan, KPU sudah menggunakan PKPU 23. Kalau misalnya levelnya sudah MK itu akan secara otomatis mengikuti aturan di bawahnya, Mas? Betul. MK itu merubah undang-undang. Pasal 169-Ki diubah oleh MK ya. Dibatalkan, maaf, dimaknai oleh MK. Dengan penambahan pernah atau sudah, pernah atau sedang menjadi menjabat kepala daerah. Nah tetapi di pasal berikutnya, kita nggak bisa membaca undang-undang kan satu pasal dipisahkan dari pasal lain-lain. 231 itu memerintahkan supaya proses verifikasi itu diatur lebih lanjut dengan PKPU. Tapi PKPU itu belum ada. PKPU ini nggak dirubah, gitu loh problemnya. Nah ini kan soal prosedur. Dalam asas hukum ini dasar sekali sebenarnya. Tapi kita kalau berbeda tafsir, itu masing-masing lah. Dalam asas hukum itu ada yang namanya leg superiori, derogat inferiori. Undang-undang yang lebih tinggi mengandalkan undang-undang yang lebih rendah. Dalam hal ini, undang-undangnya apa sih? Undang-undangnya kan adalah Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017, pasal 169. Itu pasalnya terkait kualifikasi Capres dan Cawapres. Nah peraturan pelaksana itu ada di peraturan KPU. Yang sebelumnya tadi rekan bilang belum pernah dirubah, tapi tiba-tiba sudah langsung diterima. Nah ini kan sebenarnya masalah teknis. Tapi kalaupun ini dianggap sebagai pelanggaran etik, itu sudah diadiri. Berarti masih sahur? Ini bukan soal teknis ini Bang. Jadi ini kan dalam proses hukum itu, prosedur itu menjadi sangat penting Bang. Untuk memastikan. Teknis kan prosedur? Iya, tapi itu menentukan. Ini saya ambil contoh ya, kemarin kita mau memasukkan alat bukti di hari libur misalkan. Oleh MK nggak boleh. Karena apa menurut MK? Ini untuk menjaga kepastian hukum. Oleh karena itu, DKPP dalam putusan DKPP-nya itu, menyatakan bahwa pelanggaran telah terjadi. Sudah disangsi. Nah tapi apakah adanya pelanggaran tidak menerbitkan PKPU terbaru sehubungan dengan menindakkan putusan makam konstitusi 90 serta Marta Bisa mendiskualifikasi Gibran? Sayangnya sudah ada undang-undang yang mengatur itu tadi, pasal 169, nomor 7, tahun 2017. Nah kami belum pernah dan sangat yakin gitu loh, bahwa apabila itu yang dipersoalkan, menurut kami itu tidak akan menjadi soal. Berarti Bang Rohup tetap sah kok? Bahkan kalau dari Anda kan di 0% kan, karena menurut kalian itu tidak sah begitu pencalonan dari Gibran. Sekarang gini deh, yang paling muda aja, ya mestinya lawyer juga. Tapi saya kebetulan jurubicara, saya bukan tim lawyer ya. Bang Todung juga minta saya ikut, tapi nggak apa-apa. Saya memang nggak, ya saya sebagai jurubicara. Tapi saya dua periode di DPR, ya saya komisi tiga, ya saya banyak berperan, saya lawyernya DPR di Mahkamah Konstitusi. Satu aja, berapa hakim konstitusi? Berapa? Sembilan. Kenapa delapan? Yang satu. Di PHK kan itu aja masalahnya kan? Kenapa di PHK? Tidak boleh ibarat lihat anak gadis, lihatlah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena peristiwa putusan 90, keluar MK-MK. Kan? Tidak boleh. Jadi nggak ikut, lapan. Cuma lapan. Jadi tolonglah lihat permasalahan ini, memang banyak masalahnya. Ini MK ini, Ibu Megawati ketua umum kami, bersama Pak Jimli dan kawan-kawan, melahirkan Mahkamah Konstitusi itu, biar kita melihat undang-undang itu secara luas. Jangan pakai kacamata kuda. Ini kawan-kawan ini semua pakai kacamata kuda. Maaf aja, kalau saya lihat banyak kok ketimpangan siapa? Bilang nggak banyak. Jangan bangga, kami punya 90 juta. Gimana caranya dapat 90 juta? Itu halal atau tidak halal? Ini bulan puasa. Gimana halalnya? Kan itu yang jadi masalah. Kita sudah lihat, anggaran. Karena itu, nanti kita, aku filosofi Jawa, Oco Kususu. Kita dengar aja nanti Bu Sri Mulyani. Kan nanti mau dipanggil. Ya? Menko. Sudah itu Bu Sri Mulyani. Sudah itu Bu Risma. Ada satu lagi, ada empat. Dikapp bahkan juga. Dikapp. Kita dengar aja itu. Anggaran, bisa dibayang nggak itu? Tragedi nasional nggak kita bisa lupakan. Apa itu? Covid. Dananya nggak sampai 100T. Tapi Bansos. Nanti kita dengar. Hal-hal yang gini jadi luas. Melihatnya luas. Jangan pakai kacamata kuda. Oke, soal duit sekualifikasi juga tadi. Anda kan dalam-dalam juga pengen mendiskualifikasi. Tapi kan dalam realita penghitungan berjenjang manual kan ada 98 juta. Itu kan arhak konstitusi warga negara Indonesia juga yang ada di situ. Nanti kita bahas ya. Nanti implikasinya apa. Terima kasih. Oke, kembali lagi di Apakabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Bang Ruhut dan juga Mas Aji, saya mau ke Bang Martin. Tadi juga ada yang belum ditanggapi. Terkait Bansos dan juga ketokohan ini bisa mempengaruhi voting behavior. Taga pada ada seperti apa? Jadi terkait Bansos begini, kalau menurut saya ya. Itu ada penelitian yang dilakukan oleh Lidbang Kompas. Nah, cuman kadang-kadang memang orang membaca sepotong tuh. Nah, kalau kita baca, di dalam kesimpulan itu jelas bahwa yang menjadi faktor dominan perpindahan suara ganjar ke Prabowo Gibran itu bukan karena Bansos. Tapi karena hal-hal yang lain. Kalau nggak salah itu skalanya cuma 24 persen deh hasilnya. Nah, dari 24 persen itu memang ada sekitar 50 persen lebih yang dinilai memilih Prabowo Gibran karena Bansos. Jadi, bukan Bansos yang menjadi faktor dominan. Dan Bansos ini kan legal. Ada undang-undangnya, ada aturan pelaksananya, dibagikan secara simbolis. Nah, makanya tadi di awal saya bilang, Pak Jokowi ini bukan kemarin, baru kemarin turun ke lapangan, bahkan sering masuk ke gorong-gorong di DKI Jakarta. Jadi, ya ini menurut saya lumrah. Nah, mengenai ketokohan, ini menurut saya justru yang paling bagus. Kenapa? Ada perubahan sikap. Mbak Rati dan ini, saya ini dulu 2014 sampai 2019 selalu pilih Pak Jokowi. Benci setengah mati sama Pak Prabowo karena ngeliat gayanya begitu. Tapi di tahun 2020, ketika beliau mulai jadi menteri dan merubah citranya, lalu memiliki gagasan untuk meneruskan program Pak Jokowi, kita jadi luluh juga tuh. Oke. Makanya kita turun ke lapangan. Enggak, itu artinya ketokohan bisa berpengaruh juga kan? Ngaruh banget. Makanya gini, kemarin tuh ada dua tokoh yang mempertontonkan, ya, seperti Kurawa, memberikan nilai kepada orang sepuh yang sudah pernah memberikan jalan buat mereka dengan nilai 5 dan 11. Nah, makanya 5 dan 11 kalau ditambah itu berapa jadinya? 16. Jadi yang saya baca... Tidak cukup di situ, ternyata sekarang sudah dinilai oleh rakyat hanya nilai 16 dan 24. Masih mau dinihilkan juga di dalam permohonan ini kan luar biasa. Kalau yang dimaksudkan ketokohan itu kan sebenarnya yang dimaksudkan adalah ketokohannya Pak Presiden ini kan? Siapa yang lebih tokoh daripada Pak Presiden? Kan enggak ada. Yang paling tokoh itu Pak Presiden. Itu kenapa undang-undang kita kan melarang tuh Presiden untuk berpihak. Presiden lah saya bilang. Nah, kalau Jokowi lain lagi mungkin. Tetapi ketokohan Pak Jokowi pun juga tidak bisa kita lalu lepaskan begitu saja dalam konteks politik kan. Bahwa Pak Jokowi dan Presiden itu menjadi satu kesatuan yang dia tidak bisa dilepaskan, dipisahkan sama sekali begitu. Nah, itu yang menjadi poin sebenarnya Bang. Bahwa ketokohannya Jokowi sebagai Presiden berpengaruh signifikan terhadap pasangan calon yang didukung oleh Pak Presiden kita itu. Sehingga patut kemudian, ya bukan patut lagi. Memang kita tuduhkan kok, kita dalilkan di dalam permohonan Pak Presiden. Ini enggak netral. Dengan indikator-indikator bahan sos itu hanya salah satu. Yang lain banyak. Kalau tadi Bang Todung bilang soal ada pengerahan aparat kepolisian. Lalu Bawaslu sendiri datanya fix soal intimidasi penyelenggara pemilu. Bukan kita yang bilang, tapi Bawaslu. Dan itu besok diminta oleh MK untuk membuktikan Bawaslunya. Hari ini kalau enggak salah ya? Oh iya. Ya, hari ini. Besok tidak terkait. Nah, ini kan menjadi satu pengharapan bagi kita warga negara Indonesia. Jadi yang kita soal juga bukan 90 jutanya lalu dihilangkan begitu saja. Kan enggak sebetulnya. Tetapi kita ingin kemudian memastikan bahwa angka yang menjadi hasil dari pemilu itu adalah angka yang lahir dari proses yang jujur dan adil sebagainya perinah konstitusi itu. Baik. Siapa Bang Martin tadi terakhir menanggapi apa yang disampaikan Mas Aji tadi? Jadi soal ketokohan sebenarnya apa yang disampaikan Bang Martin sejalan dengan apa yang disampaikan Bang Todung begitu ya Mas Aji? Jadi saya melihat akontrario. Ketokohan itu ketokohan tokoh yang ikut kontestasi. Bukan tokoh yang enggak ikut kontestasi. Jadi begini loh. Kalau Pak Jokowi punya citra bagus, punya citra baik. Dan menurut survei Litbang Kompas, 80 persen menganggap bahwa Pak Jokowi itu orang yang menuntaskan pekerjaannya dan juga memiliki reputasi yang baik. Sehingga wajar saja kalau ada yang dianggap sebagai penerus Pak Jokowi dalam halnya Pak Prabowo ya. Mendapatkan ganjaran dari masyarakat sebagai presiden gitu loh dipilih. Wajar aja. Tapi secara saintifik kemarin ahli kita bisa membuktikan loh Bang bahwa Bansas itu memberikan sumbang sih 26 juta suara kepada suaranya Pak Solong 02 tuh. Itu saintifik loh. Itu kan harus dibedah tuh. 26 juta itu seperti apa. Kemarin kalau menurut kami ya saintifik-saintifik tapi kan apakah secara kausalitas akibatnya itu bisa dijabarkan secara terperinci. Kalau menurut kami ya mohon maaf ya. Walaupun saya tidak setuju dengan diksi yang dipakai oleh rekan saya tapi menurut saya tidak cukup untuk membuktikan setidaknya 9 persen saja. Pastinya proses ini masih berjalan juga di MK saat ini juga hari ini rencananya diagendakan nantinya akan ada saksi dan juga ahli dari KPU dan juga Pak Waslu. Seperti apa nanti prosesnya kita cermati bersama-sama tapi terima kasih banyak. Tapi kita tunggulah putusan MK. Iya. Pasti kita masih menurut. Jadi jangan kita kata kami, kata kami, kata MK. Mereka sangat arif dan bijaksana, mereka hakim yang mulia. Baik. Jadi banyak kejutan. Tapi kalau kemarin memang brutal. Oke. Tapi bagaimanapun kita masih harus menurut putusan MK nanti habis lebaran ya Bang. Kita ke depan libur lebaran dulu Bang. Terima kasih kemarin. Bang Guru Hots, Mas Haji, sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih.